Halo Sobat Primatech, balik lagi di channel Ujeprimatech Nah, di video kali ini Gue akan ngebahas tentang Cutting wheel atau mata gerinda potong Dari nipon resibo nih bro Jadi disini gue akan ngebahas Batu potong dengan seri Atau spesifikasinya itu Iron free Kalau di video sebelumnya itu gue udah menjelaskan Tentang batu gerinda dari nipon resibo nih Ya kan, nah kalau misalkan kalian Belum sempet nonton nih Kalian bisa langsung klik link di atas nih bro Nah itu Kalian bisa lihat detailnya Batu gerinda nipon resibo tuh Apa aja Sebenernya disini gue Nggak perlu panjang lebar ya kan Mungkin kalian juga udah tau Penjelasan mengenai nipon resibo tersendiri itu Dari apa sih produknya itu Dari mana gitu kan Terus sejarahnya kayak gimana Itu kan sebelumnya udah gue jelasin juga ya kan Video yang batu gerinda itu Mungkin disini gue jelasinnya secara singkat aja Intinya adalah nipon resibo ini Masih original dari Jepang Dan pembuatannya itu masih Langsung dari Jepang gitu bro Nah oke bro Nggak usah panjang lebar nih Kita langsung masuk aja nih ke penjelasannya Seperti penjelasan gue tadi Disini kan gue akan Sering-sering ke kalian Mengenai batu potong resibo itu seri Iron free Ya kan Nah Sebelum masuk ke sana Gue akan menjelaskan maksud dari Iron free itu apa Mungkin Beberapa diantara kalian Masih banyak yang belum tau nih Mengenai fitur iron free Pada cutting wheel Atau mata gerinda potong itu apa sih Maksud dari iron free itu adalah Kandungan besi Yang ada di dalam batu gerinda itu Lebih sedikit Atau bebas dari Kandungan besi lah Seperti itulah Kurang lebih ya kan Jadi si mata gerinda ini Komposisinya itu Berbagai macam nih Dengan campuran-campuran Dan teknologi lain-lain Nah Ketika mata gerinda ini Dipress Ya kan Menggunakan mesin Saat pembuatan Nah Campuran besinya itu Sedikit lah Kalau bisa dibilang Beberapa batu potong Beda-beda Campurannya Ada yang Misalkan Yang A ini berapa persen Yang B berapa persen Yang C berapa persen Tergantung fiturnya Tergantung mereknya juga Dan Ya tergantung kebutuhan Di pasar juga Nah terus Untuk iron free ini Biasanya itu Dipakai Lebih sering ya Itu material Stainless Itu Kenapa? Karena Banyak Di dunia stainless itu Kalau bisa dibilang Ketika kalian menggunakan Mata gerinda potong Yang tidak iron free Hasil potong si Material stainless itu Biasanya Itu berwarna Kebiru-biruan Atau gosong Karena Panas saat Pemotongan Itu yang mengakibatkan Biasanya perlu Digerinda lagi Atau perlu diamplas lagi Menggunakan Material yang Iron free Makanya kenapa Dibuat Atau dibikin Batu potong itu Sudah iron free Jadi tidak perlu Pengerjaan Beberapa kali Jadi tinggal Dipotong materialnya Itu sudah Bersih dari Warna Gosong Nah oke bro Disini Sebenarnya Kalian bisa Mengetahui Cara batu Cutting itu Iron free atau tidak Biasanya Yang Gue tau Ketika Batu potong itu Sudah iron free Dia akan Mencantumkan tulisan Iron free Di Batu potongnya itu Gak mungkin Tidak mencantumkan Iron free Kalau menurut gue Kenapa? Karena itu adalah Suatu informasi Yang sangat penting Ketika user Menggunakan Produk itu Seperti itu bro Kurang lebih Produknya Ripon Resibon ini Bro Disini Ada Lambang Iron free Atau tulisan Iron free Di setiap produk ini Pasti ada tulisan Iron free Kayak gitu bro Itu yang Mungkin sebagai Simbol yang mudah Nah oke bro Untuk produk Ripon Resibon sendiri Itu ada Tiga produk Yang sudah Mencantumkan Iron free Di Batu gerindanya ini Yang pertama itu Ada RSC Atau Resibon Supercut Ya kan Ada tulisannya nih bro Di labelnya Yang kedua ini Juga sama Ini Resibon Supercut Bedanya ini sama Ini apa Ketebalannya beda Ukuran memang sama nih Sama-sama 4 in Tapi yang membedakan adalah Ketebalan si Mata kotong gerindanya Nah Yang ini Itu 1,6 Tebelnya ya bro Nah Yang ini Itu 1 mili bro Bedanya itu Dan kedua Materialnya juga beda Disini Tipenya itu 40p Sedangkan yang disini Adalah 46p Itu bedanya bro Cuma disini Fiturnya udah sama-sama Iron free Nah Oke bro Disini gue akan Menjelaskan sedikit Mengenai fitur Dari Cutting wheel Atau botok potong Ini nih bro Yang pertama Yang pasti Pemotongan lebih cepat Kenapa Karena Ketebalannya Kedua produk ini Itu di bawah 2 mili Kenapa Karena Yang pertama Hasil potongan Pasti lebih presisi Dan material yang kebuang Itu juga lebih sedikit Di ini kan 1,6 Dan ini 1 mili Nah biasanya 1 mili itu Potongan lebih cepat Gitu kan Lebih Lebih smooth lah Kayak gitu Kalau 2 mili Itu kan Biasanya agak Lebih lama Biasanya Pemakaiannya Lebih awet Kayak gitu Nah untuk Produk yang selanjutnya Adalah ini Produk terakhir Disini Ini adalah produk Baru dari Dipotongan Seabon bro Dan sebenernya Dia diproduksinya Itu Barang nih bro Sama Batu gerindanya Ya kan Batu gerindanya Juga warnanya hijau Oh iya Gambarnya gue taruh disini nih bro Ya kan Nah terus Cutting wheelnya Atau batu potongan Juga warna hijau Labelnya bro Cuma yang membedakan adalah Tipenya beda Terus untuk ukurannya Dia 4 in Cuma ketebalannya beda Ya kan Ketebalannya yang baru ini New product ini Itu 2 mili bro 4 in Kali 2 Kali 16 Untuk fiturnya Iron free nya itu dia Kandungan besinya itu Sudah di bawah 5% Gitu Informasi yang gue dapet Dari Pihak jemputnya Sibon Adalah kandungan besinya itu Di bawah 5% Nah Material pemotongannya Yang pasti Dia bisa digunakan Untuk stainless Jadi ketiga ini Sebenernya bisa digunakan Material besi Dan stainless Kayak gitu Kan ada nih Batu potong Yang memang digunakan Untuk besi Tapi dia belum iron free Nah ketika kalian Pengen memotong Material stainless Kalau kalian masih pakai Belum yang iron free Nah itu biasanya Warnanya gosong Kalau nggak warnanya Jadi pelangi gitu lah Kebiru-biruan gitu kan Kalau kalian pakai Fitur yang sudah iron free Nah biasanya Kalau kalian memotong besi Habis itu potong stainless Itu udah aman gitu Jadi kalian nggak usah Nggak usah ganti Mata potong Atau batu gerinda potongnya lagi Kayak gitu bro Nah gitu aja bro Penjelasan gue Mengenai batu potong Dengan seri iron free Sebenernya disini Udah ada Katalog lengkap dari Dipon Resibon Jadi kalau Ada informasi-informasi Yang kurang lengkap Gue sampaikan Ke kalian nih Kalian bisa download nih Gratis nih bro Ya kan Dijamin gratis Nggak bayar Kalian bisa dapetin Katalog soft copy-nya ini Di Ujeprimatek.com Nanti linknya gue taruh bawah bro Supaya kalian gampang dan mudah Mengaksesnya ya kan Kalau kalian mau cari Dimana sih Nah gampang banget nih bro Kalian juga bisa dapetin Di toko-toko teknik terdekat Kalau kalian belum bisa keluar rumah Ya kan Kalian tinggal searching Ya kan Kan banyak tuh Online-online Kalian pesen aja Bisa sampai ke rumah kalian tuh Gampang banget bro Nyarinya Nggak usah Nggak usah pusing Dan Lu harus coba pokoknya Oke bro Seperti biasa nih Jangan lupa kalian like Dan kalian subscribe Channel youtube kita Di Di Supaya kalian gak ketinggalan Video-video kita selanjutnya Terus Jangan lupa juga nih bro Kalian like dan follow Instagram dan Facebook kita Di Supaya kalian selalu dapet Update terbaru dari kita nih bro Sekian dari gue Thank you for watching Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax